Pak, saya ini diteror dukun, karena saya selalu kles, maksudnya berkelahi kalau dekat suami, padahal saling cinta. Beneran seperti hendak diceraikan oleh dukun itu, maksudnya dukunnya itu kayaknya mau memisahkan. Apa ini santet atau enggak? Itu jenis namanya memecah rumah tangga. Biasanya pakai aliran pertama tanah kuburan, disiramkan tepatnya. Shalom sahabat John Prekado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan, subscribe, dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, jika kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting, berkati sahabat John Prekado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus, amin. Dulu anak saya pernah dikasih minum dukun. Apakah setelah beberapa tahun, kasihatnya otomatis hilang? Gini ya, Kekuatan mistik itu ada masa kadaluarsa, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu yang berhubungan dengan unsur air. Tetapi, sekalipun sudah masa kadaluarsa, kutukannya tetap jalan. Jadi, kekuatannya itu berfungsinya tuh, 40 hari, 100 hari, sampai maksimal 1000 hari. Itu yang namanya unsur air. Tetapi, ingat, ada tetapinya. Kutukannya tetap jalan, tidak berhenti. Yang bahaya itu kan kutukannya. Lanjutkan. Pak, saya ini diteror dukun. Karena saya selalu kles. Maksudnya berkelahi kalau dekat suami. Padahal saling cinta. Beneran seperti, seperti hendak diceraikan oleh dukun itu. Maksudnya, dukunnya itu kayaknya mau memisahkan. Apa ini santet atau enggak? Itu jenis namanya memecah rumah tangga. Biasanya pakai aliran pertama, tanah kuburan. Disiramkan tepatnya di atap rumah. Kedua, namanya mantra pemutus. Nah, ketiga, yaitu namanya itu jenis ilmu gaib. Yaitu mantra jenis ilmu pelet. Nah, tergantung aliran apa yang digunakan. Mantra apa yang digunakan. Tapi sebenarnya kelemahannya satu. Semua kekuatan mistik itu kelemahannya pada waktu dihadapi tanpa dendam. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jadi enggak usah terlalu paranoid. Pak. Lima kali lagi ya. Oke. Bagaimana cara mematahkan atau mendirikan rumah ibadah untuk di tanah, tak. Tanah buntung, tuk buntung. Apa? Saya ulangi ya. Enggak jelas itu. Makanya. Bagaimana cara mematahkan, mendirikan rumah ibadah di tanah buntung, tuk buntung, tuk buntung, tuk buntung. goreng, tetapi yang belum pernah dipakai. Kalau minyak jelantah di tanah buntung. Pak. Oh iya, Pak. Kok cetil buanget. Oh iya. Salom Pak, gimana caranya mendoakan orang tua yang kena guna-guna oleh ibu tiri yang sudah bertahun-tahun? Yaitu, makanya dalam doa pemutusan, kita harus ada doa namanya fokus. Fokuskan wajah. Kedua, putuskan mantra pengikat batin. Pak, ini ada yang menarik ini, Pak. Ini diptanya, kenapa seringkali mimpi buruk selalu di rumah lama? Jadi situasi mimpi itu kayak dia mimpi buruk itu di rumah lama, Pak. Berarti rumah lamanya ada penunggunya. Nah itu harus diputuskan. Itu namanya kontak batin. Diputuskan demi nama Yesus. Sudah keempat ini. Oh kurang satu ya. Benarkah hidup kita ini selalu ada yang ngikutin? Seperti kayak, apa itu namanya? Tidak. Tidak harus. Kalau kita dalam Tuhan, yang nampingi kita pasti malekat. Ingat, kalau kita dalam Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kan tidak bisa terang dan gelap jadi satu. Tidak bisa. Kalau kita anak Tuhan, selalu kita ada malekat dan roh kudus menyertai kita. Kecuali yang tidak dalam Tuhan. Tahun 93, Tuhan menemui saya. Dan Tuhan beritahu saya, engkau aku panggil untuk menjadi penginjil api. Dan Tuhan pesan saya, tidak boleh jadi gembala. Karena engkau dipanggil bukan untuk itu. Dari tahun 93, Pak Irman tahu perjalanan hidup saya. Saya tidak mau jadi gembala. Kenapa saudara? Konsisten. Dan dalam pelayanan terus konsisten. Apa jadi bidang kita? Tekunin aja. Kalau kita ini bidangnya okultisme, fokuskan di situ. Kalau bidang kita ini adalah keluarga, fokuskan ke situ. Saudara, Gilbert pernah ngomong sama saya gini. Daud, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ada spesialis jantung. Ada orang ngatah-ngatahin dokter jantung itu. Dia ngatahin apa saja terserah. Tapi kalau dia kena jantung, dia datangnya ke dokter jantung. Tidak mungkin ke dokter sarap. Siapa yang setuju angkat tangan? Udah, Daud. Tahu gak, Daud? Bidang kamu kan setan. Orang boleh ngatahin apapun tentang kamu, tentang dirimu. Tentang setan. Tentang dirimu dikatakan apapun. Tapi kalau dia kena santet, hanya satu jawabannya. Datang ke bekas tukang santet. Jadi dalam pelayanan itu, jangan kita iri dengan bidang yang lain. Fokuskan apanya di bidangmu. Kalau bidang saudara tentang konseling, lakukan di konseling. Saya terus terang, tidak bisa konseling. Saya hanya bisa menerima orang bicara di telepon. maksimal lima menit. Di atas lima menit, saya yang perlu di konseling. Makanya saudara, jangan konseling sama saya. Karena di atas lima menit, saya yang perlu di konseling. Saya tidak bisa. Dan maaf kata, saya itu tidak bisa bicara tentang keluarga dan rumah tangga. Makanya, saya tahu hidup saya. Nah, saya fokus satu bidang saja. Yang jadi bidang saya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain. Agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati. Sehingga, nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan. Kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita. Dengan maksud, menguji iman kita. Apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi, apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat ujian dari sang pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengenalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan, pekerjaan yang benar, yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game-main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, tiga B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kejenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal karena ulah manusia itu. Sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang, juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat kesekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan sebaik-baik mungkin. Baca itu jujuh ya, berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan yang sudah diampuni Tuhan dimaafkan Tuhan dihapuskan Tuhan dosanya dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya dan saya percaya kepada Tuhan dan kebenaran saya dibenarkan maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari kemalapetaka kedaksatan air pah. Oke kita belajar lebih dalam lagi. Tidak tidak terpengaruh oleh pikiran perkataan dan perbuatannya artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia perkataan-perkataan dunia perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh dia tidak mau mencemari pikirannya perkataannya dan perbuatannya kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang sekitarnya akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset sebuah properti yang sangat berharga jangan kita mau dikotori dirusak properti kita oleh keperkataan-perkataan orang jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas yang disorga yang indah yang mulia itulah yang dilakukan oleh Nuh sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan apa yang dia lakukan yang ada di Alkitab yang benar perkara-perkara yang baik itulah yang kita lakukan memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal informasi satu hal lagi pengajaran jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran tetapi carilah pengajaran yang membuat menguatkan kita oke yang berikutnya menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan kesalahan iman dan perbuatan baiknya Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan kesalahan iman dan perbuatan baiknya jadi seorang bapak seorang kepala rumah tangga harus mengikuti peladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya menantunya bahkan istrinya inilah contoh yang memilih dengan benar berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di perjanjian baru yaitu Paulus hal apa yang akan kita pelajari kisah para rasul 9 ayat 1-6 kita akan membaca dalam kisah para rasul 9 ayat 1-2 sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh menurut Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis-majlis Yahudi di Damsi supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem siapa Paulus Paulus memiliki doktrin yang begitu keras ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah tapi Paulus merasa dia berasa benar ketika dia menyakiti orang lain ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara menganiaya dia merasa benar akan hal itu tetapi sekali lagi ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah Tuhan tidak pernah mengajarkan bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar tidak tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah orang yang bertemu dengan kebenaran Yesus pasti melakukan dan memilih yang benar kita lihat Saulus yang begitu bengis begitu keras begitu kejam ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dia menjadi lunak dia menjadi bertobat dia menjadi orang yang memilih yang benar sekali lagi orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah jadi sahabat apabila sahabat punya nenek kakek bapak ibu apapun itu bawa mereka dalam doamu doakan mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan maka mereka akan berubah jadi sekali lagi orang sekeras apapun sebejat apapun sebengis apapun ketika dia bertemu dengan Tuhan pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa contohnya adalah Paulus ini Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan dia dibutakan dan dia disana bertobat berpuasa kemudian dipulihkan disembuhkan butanya dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa Paulus menjadi penginjil yang luar biasa dari 27 kitab perjanjian baru 13 diantaranya Paulus telah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya jadi sahabat orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar orang yang dibedarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hari Tuhan terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nub dan juga Paulus terima kasih apabila ada komentar pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan boleh tinggalkan komentar di bawah video ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Bapak terima kasih buat kebenaran firman Tuhan kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan sungguh kami diberkati berkatilah para pembicara hari ini berkati pendengar setia John Pregador terima kasih Tuhan demi nama Tuhan Yesus Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menonton selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton